Kapan gerakan makmum di saat solat berjamaah? Ketika imam sudah mengatakan bar, baru dia bergerak. Allahu Akbar. Karena ketika imam mengatakan ah, dia bergerak, otomatis dia mendahului imam. Apalagi kalau imam itu tua, lama bangkitnya. Bangkit dari sujud. Pakai batuk pula lagi. Aaaaaa... Anak muda itu dah tegak di belakang. Mana imamnya dia? Makanya bar kata dia, baru kita bangkit. Allahu Akbar. Baru bangkit ke atas. Begitu caranya. Jangan masuk berkira saja. Ada orang masuk masjid, langsung solat di tengah azan. Sedang berkuandang. Allahu Akbarullahu Akbar. Langsung dia masuk. Allahu Akbar. Nanti tak menjawab azan. Tidak. Jawablah azan. Dalam hadis dikatakan siapa yang menjawab azan? Seperti ucapan muazzin, ditutup dengan doa wasilah. Allah merabah azan. Dawa di tamati wa salati al-qaimah. Ati sayyidana muhammadan il-husidat wa al-fadilah. Wa syarafadarilat al-aliyat al-rafi'ah. Wa wakhu Allahumma maqamu mahmudanillazi wa'at-ta' Titik. Dalam riwayat lain ditambahkan. Innaka la tuhliful mi'at. Apa kata Nabi dalam Syahid Al-Bukhari? Hallat lahu syafaati. Dalam riwayat lain. Wajabat lahu syafaati. Layak dia dapat syafaat. Maka saya pakai hadis ini. Kalau saya masuk masjid, muazzin sedang berkumpandang. Saya tetap dengar azan. Hayya ala salat. La hawla wa la wa ta'idah. Jangan ngobrol. Datang kawan surah ngajak cerita. Gimana Ustaz Tuhan? La hawla wa la wa ta'idah.